Intro Dilansir dari Glora.co Gudang KPU diterjang banjir 2065 kota suara kardus rosak Hujan deras beberapa hari belakangan ini tak hanya membuat sejumlah ruas jalan tergenang air Bahkan kantor KPU Bandung juga terkena dampak Ribuan kotak suara kardus beserta ratusan bilik suara sempat tergenang air Namun demikian pihak KPU bersama BPBD Badung telah melakukan penanganan Terendam melanggistik pemilu 2019 yang tersimpan di gudang tersebut terjadi saat hujan deras 8 Desember lalu Ketua KPU Badung Wayan Semaracip Takayun mengatakan banjir diakibatkan dari jubolnya tembok bagian selatan kantor KPU Badung yang berdekatan dengan gudang logistik Saluran air pun tertimbun Akibat kejadian tersebut air mengalir masuk ke gudang logistik Hujan pada tanggal 8 Desember lalu sangat deras sekitar pukul 3 pagi Tembok dengan gudang logistik hanya berjarak 5 meter saja Saat tembok itu jebol, saluran air tertimbun air pun naik dan melubar dan melubar hingga gudang logistik Ketinggian air saat itu mencapai 40-50 cm sehingga meredam logistik yang disimpan di gudang Ungkap yang selasa kemarin 11 Desember Pria yang akrab di Sapa Kayun Semara tersebut tak menampik sejumlah kotak suara dan bilik suara terdampak Kalau dari data penghitungan kami Kotak suara kardus yang rusak sebanyak 2065 buah dan bilik suara sebanyak 110 buah yang rusak Ujarnya Berkenaan dengan peristiwa tersebut pihaknya pun mengamankan logistik yang tak terkena genangan air yakni dengan memanfaatkan kotak suara aluminium sebagai alas peninggi Pihaknya pun sudah membuatkan berita acara dan kronologi kerusakan termasuk membuat surat pengajuan kekurangan atas logistik yang rusak Selain itu kami juga bersurat ke BPBD Badung terkait perbaikan tembok yang roboh dan sudah ditindak mengujuti dengan peninjauan bencana oleh pihak BPBD Badung kemarin